Baik, selanjutnya Pak Hendrik Stombol, Praksi Partai Demokrat. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 7 yang saya hormati, Pak Kepala SKK Amigas, Beserta Jajaran, yang saya hormati Pak Wiko, Pak Eri, dan juga Pak Adirut PHE yang saya hormati. Memahami apa yang disampaikan oleh SKK dan juga PHE, saya berterang hari ini belum bisa menilai apakah yang menjadi paparan dari Bapak-Bapak sekalian itu benar-benar menjadi suatu tolok ukur kinerja dari institusi Bapak masing-masing. Sebelum saya melakukan pertanyaan, saya mau nanya Pak Kepala SKK sebagai pembina K3S, perbedaan cost recovery dan non-cost recovery atau gross split ya, itu ada perbedaan terkait skema investasi yang dilakukan K3S. Tolong jelaskan, interaktif nih pimpinan, tolong jelaskan berapa hak pemerintah, berapa hak pemerintah terhadap cost recovery ini dan juga berapakah ada hak pemerintah di non-cost recovery. Silahkan Pak. Jadi kalau kita bicara hak, berarti kita bicara split Pak. Karena ini kan production sharing contract. Jadi PSC atau share di produksinya. Jadi split Pak. Jadi perbedaannya adalah kalau di cost recovery, maka split ini dibagi setelah dikurangi dengan cost. Jadi revenue, kemudian beberapa pengeluaran misalnya first strength petroleum, karena itu dibagi untuk daerah. Kemudian dikurangi dengan cost dan kemudian sisanya, itulah yang dibagi splitnya. Jadi karena memang splitnya dibagi, setelah cost, maka relatif split pemerintah lebih tinggi Pak. Dari sisi percentage. Jadi kemudian kalau gross split itu dari revenue langsung costnya itu dipikul oleh K3S, sehingga karena costnya nanti masuk ke bagian kontraktor, maka kalau dari sisi percentage, pemerintah menjadi kecil. Jadi misalnya ini kasar saja Pak, karena ini sangat tergantung dari lapangan, keekonomian lapangan masing-masing. Dicek. Pak Kepala, sederhana saja lah kita. Kira-kira rasionya berapa persen kira? Pakai persen saja. Berapa kira-kira rata-rata persen selama ini? Jadi kalau cost recovery, itu kira-kira government misalnya 60-70 misalnya Pak ya, 60-70 persen. Untuk cost recovery. Tetapi kalau di gross split, government bisa kira-kira 15-30 persen. Karena memang costnya dipikul oleh... Ya Pak. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Kepala. Baik, selanjutnya saya coba dalami. Ini kan terkait investasi versus produktivitas. Kan gitu. Investasi versus produktivitas. Kalau saya, pemahaman saya, berapapun Bapak investasi, saya nggak ada masalah. Kalau pemahaman saya, unlimited, okelah. Tapi produktivitasnya harus betul-betul unlimited juga. Nah itu pemahaman saya. Jadi kalau saya, pengadaan, jumlah pengadaan sama saya, bukan jadi konsentrasi sama saya. Tapi produktivitas itu gitu loh. Pertanyaan saya, setiap tahun, berapa rasio investasi dengan produktivitas yang didapatkan. Itu yang penting sama saya. Berapa rasionya? Saya tidak, berapapun Bapak investasi, terserah. Non-produksi dan produksi, sekian triliun, no problem. Tapi produktivitasnya bagaimana? Nah itu yang sebenarnya, yang penting kita kaji Pak. Supaya Pak, bisa kita diagnose, sebenarnya, kenapa lifting ini turun? Apa kurang investasi? Atau prosesnya kurang beres? Atau apa? Atau non-produksinya kurang beres? Ini kan perlu kita kaji Pak. Dan ini, selama saya di Komisi 7, nggak pernah ini Pak, dipaparkan secara baik dan benar. inilah menurut saya yang jadi problem. Sekali lagi Pak, saya tidak mempersoalkan investasi Bapak di sana, saya persoalkan itu, berapa persilahkan aja dah. Itu urusan Bapak, pertanggung jawaban Bapak nanti sebagai pimpinan-pimpinan. Tapi, pertanggung jawaban, produktivitas, itu juga lebih penting. Jadi, tolonglah, berikan paparan sama kami, penjelasan kepada kami, investasi, ya kan, produktivitas, investasi kan ada operasional dan operasional. Investasi, produktivitas berapa, ya kan? Terus, cost recovery, gross splitnya berapa? Terus, pengembalian setiap tahun, terhadap gross split ini, gross split ini apa? Gross split atau cost recovery ini, berapa setiap tahun buat pemerintah? Begitu loh Pak Rudi. Kita penting tahu, setiap K3S loh, bukan, bukan, KSS, setiap K3S, ini berapa nih? Kan jelas tuh. Kalau soal angka, saya memahami dari data ini, jelas bahwa angkanya terang benerang nih, gak ada yang bisa disembunyikan. Terang benerang. Tapi kembali lagi Pak, saya sangat pengen melihat produktivitasnya. Investasi versus produktivitas apa? Gitu loh. Setiap K3S, apakah ada hal-hal lain yang terkait dengan investasi ini yang mengganggu mungkin Bapak? Saya kan bisa aja kan. pasti ada gangguan lain non-teknis gitu. Kita gak tahu juga. Bapak mungkin sudah investasi banyak, rupanya ada gangguan non-teknis, kita kan juga gak tahu. Sama kayak kemarin COVID dan segala macam, itu kan non-teknis gitu loh. Ya. Tapi juga, yang paling pentingnya selain produk, kenapa saya katakan produktivitas? Kita pengen tahu konsentrasi. Negara masuk investasi ke sana, negara hadir di K3S, dengan presentasi HH-nya itu, kita mau tahu setiap tahun itu berapa dapatnya. Oke. Saya harus memahami, saya harus memahami produktivitas dari semua K3S. Oke, saya pahami. Cuman saya butuh informasi. Kenegara ini berapa sudah Bapak kasih? Berapa gitu loh. Itu Pak, saya kira. Ini, apa, saya sebagai anggota komisisi, tanggungnya moral loh Pak ini. Yang harus betul kita terangin sebenarnya. Apa sebenarnya? Supaya jangan nanti, di luar sana salah menilai Pak. Padahal, K3S sudah berusaha. Optimal terus. Ya, menguras isi bumi ini. Menguras sumur-sumur. Sudah berusaha. Tapi, tidak terlihat ini. bagaimana hasil kinerjanya? Itu, saya kira yang paling penting sama saya. Jadi, bisa saja investasi berapa, produktivitasnya berapa, ya kan? Terus, untuk pemerintah dari kos, berapa investasi kos recovery, gross split-nya, terus berapa cashback-nya untuk pemerintah, gitu loh. Dengan hasil produksi inilah, gitu loh. Nah, itu yang saya kira. Supaya, sekali lagi Pak, jangan ada dustah di antara kita, Pak. Terkait juga pengadaan ini, Pak. Ya, itu, itu penting. Sekali lagi, saya tidak akan, tidak akan mencurigai apa pun, Pak Pak Pak. Tidak, saya tidak. Saya hanya mau melihat produktivitas saja. Saya melihat produktivitas saja. Apapun lakukan. Karena, bagaimanapun, ketika data-data itu sudah nampak, itu baru bisa kita dalami. Benar enggak produktivitas K3S ini? Baru bisa kita dalami satu persatu. Benar enggak ini proses pengadaannya? benar enggak misalnya SKK Migas men-support K3S ini? Ada permohon, contohnya, ada permohon K3S yang tadinya sudah mengajukan ke SKK, tidak terpenuhi. Ada enggak? Nah, ini juga perlu kita dalami pelan-pelan, Pak. Itulah, makanya saya katakan, kita butuh data produktivitas untuk memahami ini. jadi, pimpinan, itu yang penting saya pikir rekomendasi saya hari ini. Saya tetap mengapresiasi kinerja dari seluruh K3S. Tapi ingat, seluruh K3S itu ada hadir pemerintah di sana. Ada rakyat di sana. Ada uang rakyat di sana yang harus kita bertanggung jawabkan. Itu harus kembali. jangan sampai contohnya rasio kita investasi dengan rasio penerimaan negara jauh. Waduh, saya sedih, Pak. Kalau itu terjadi, saya sedih. Rasionya jauh sekali. Saya tidak masalahkan naik, tidak masalah, tapi jangan sampai jauh rasio ini. Saya berharap rasio itu penerimaan kepada negara, kemerintah pemerintah atau hak dari pemerintah terhadap kosdikafir, itu bisa meningkat. itu yang moral yang saya sampaikan hari ini, Pak Kepala dan juga Pak DILPHAE dan juga Jajaran Pertamina. Ayo mari kita bangun. Kita kelola hasil bumi kita ini sama-sama. Kita tidak ada, kalau saya pribadi, tidak ada curiga-curiga yang tidak ada. Tapi kita menunjukkan pakai data. Semua pakai data. Itu penting sama saya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan.